selamat menikmati selamat datang masuk pertama masuk kalian bakal bisa ambil dengan kaca gede di kanan sini di kaca gede ini terus disini ada payung lalu masuk ke kiri ada toilet yang kecil ini pas yang kecil terus panju masuk masuk disini ada handuk buka ada juga air minum seperti biasa ada towelnya juga ada closet sekarang kita ini ada toilet kedua jadi toiletnya ada yang kecil dan yang besar kalau yang besar ini ada bed up nya terus ada lengkapnya nah ini untuk toilet yang bedanya kayak gini ada bed up nya disini terus ada meter kalau nanti kan gak ada buat pokok aja kalau ini juga ada closet juga terus disini ada body lotion juga terus ada ada antisepti lengkap juga ya terus ada handuk muka ada handuk badan semuanya lengkap sekarang kita ke nah terus disini kalau ada teman bagar lokar terus disini ada kong matanya terus ada kopi disini ada kopi maker nya terus sama ada air minum juga ada disini ada remote tv dan tv nya ada komputer jadi kong matanya jadi walaupun dia gak ada smart tv tapi dia sendiri mau buat itu buat nintang lefon segera macem jadi enak disini terus ada speaker nya juga jadi sebasik banget dimasih kalau buat malem buat nonton segera macem ini dear mr esky welcome to bluezy resort thank you bluezy di sini di sini di sini terus di sini ya ada double seat pro semi hotel semuanya ini ada menu-menu nya apa aja ada Indonesian food atau ada Indonesian sweets nah terus ini ada buah-buahan langsung kita ke sekarang kita ke bagian penggunaan pasor nya nih pasor nya kayak gini semuanya gede kayaknya ini king king size terus begitu disini ada center emergency ada telepon ada buah selanjutnya disini terus ada remote ac terus ada pen dan buku disini adalah cd di sebelah sini tapi ada ini ada bangku ini ada bangku gede ini kalau dicolokan juga disini terus disini ada kaca gitu atau meja rilas terus buat keadaan-keadaan gitu disini ada air dryernya kalau dicolokan ya atau kalau buat habis mandi jadi bisa ngaca di sini praktisnya ada acet jadi asetnya itu ada buah disini bisa di bawah disini nah disini tuh temari biasa teman-teman kita buka tuh teman-teman terus kayak ini tuh lemarnya gede banget gak sih dari 1,2,3,4,5 sampai ini ada berangkasnya tuh buat nyimpen-nyimpen sesuatu misalnya lo ingin pergi ini bisa disimpen disini barang-barang berharga oke terus di bawah sini ada mini bar-nya atau kulkas terus terus yang paling takjub adalah tadaaa ini ada balkon private gitu buat kita ini balkon khusus buat yang junior switch jadi bener-bener bedes banget sih kayak buat chill-chill di luar gitu sekarang kita keluar karena masuknya gak bisa dari situ itu tuh ada kacanya saking bersihnya itu kayak pengen nabrok tuh gak sih rasanya ini kita buka sekarang nah disini ada tempat buat sentai yoga tuh sekarang ke sini kita dilihat jarak terus pasti bebas banget terus langsung lihat pemandangan ini yang kalian gak tau semuanya 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 sih ini the best view banget ini kita buat santai juga soalnya pengen-pengen berenang terus turun di sini tinggal nyeberang dong sumpul kan terus pemandangannya sudah terus itu ada yang tadi gue jelasin disitu ada lapangan basket atau lapangan tenis disitu di atas dan disitu ada gymnya tuh kayaknya sekarang kita masukin dalam karena panas sekarang gue di kamar kalau yang tipe deluxe jadi ini pemandangan kayak gini dia masih lak masih sama lorong-lorongnya yang ternyata masih sama dari kamar gue yang tadi nah terus kalian ternyata yeay welcome kamar tipe ini tuh lumayan juga disini ada kamar mandi kita lihat waktu itu disini terus disini ada lemari minibar nya terus disini ada ini kecil kalau yang di aplikas jadi terus juga disini ada colokan ada pengangat teh dia gak ada confirmator nya terus disini ada buatan aksesoris karena tempat buatan narkoper sama disini ada kaca gitu nih terus disini ada tv tapi gak ada komputernya makanya kan ada terus disini ada siaran tv nya sama disini ada menu-menu kalau kalian pengen mesen alias room service terus disini ada colokan tiga ada tempat sampah ada bunga sama ada akses tadi terus disini ada complimentary tapi gak dimakan semua itu tadi terus disini ada colokan gak sih? gak ada ya? colokan disini semua ini ada lampu tidur ini rasurnya ini kayaknya tipenya yang queen kalau gak salah terus disini ada telepon buat hubungan resepsionis segala macem disini ada lapisan terus ada senter emergensi nya kalau misalnya ada lampu segala macem itu bisa dipakai disini ada tempat duduk dan lebih enaknya lagi tipe deluxe ini tetap bakal ada private bag nya gitu kalian lihat tuh ada balkon nya ini kayak buat chill chill ngurong-ngurong cantik-cantik kayak aja bisa sampai disini juga langsung akses ke pool sama langsung disini kalau misalnya jadi banget nah disini juga ada pasir-pasir pantai bener-bener look like di pantai rasanya kayak ala-ala di pantai padahal kita di depan hotel kalau mau foto-foto tuh ini asik ini sumpah dari sebanyak parah-parah parah eh eh hari kelima di bali ini ada kelima ya sekarang pengen kena sampe ini dah jadi kayak kayak eh ke pantai-pantai gitu ke pantai-pantai gitu kerjanya ini sekarang udah jam 8.30 Wita pengen kesan di kapal tuh harus jam 8.30 Wita gitu oke karena kita pake travel bukan travel sih kayak beli paketan gitu nanti udah dapet sewa motor segala mesin oke nah kalau kalian pengen berenang disini buka sampe jam 7 malem dari jam 7 pagi sebelum gue beranget ke Nusa Penida gue tuh breakfast dulu kan nah paginya tuh gue breakfast disini tuh bener-bener Indonesian foodnya mantep-mantep enak-enak nah walaupun disini dominannya ke babi gitu cuman bakal dikasih tau sama mbaknya kayak banyak pilihan yang halal juga kok jadinya ada opsional gitu misalnya kalian sukanya yang halal itu bisa banget dibilangin ke mbaknya atau mbaknya bakal notice ke kita gitu loh tuh liat ada roti-rotian sampe main course nya juga enak-enak kok menurut gue yang mana? yang itu baru aja yang stun yang stun yang ini wah kita gak bisa nyak apa lain ya ngomong kita tinggalan kita tinggalan berapa? 8.30 untuk disini nah ini tekan dikit gak banyak banget beda 2 menit doang kita hampir 1 menit kamu harus ditopi dulu nuker nuker jam 8.30 ketinggalan mana albedia ketinggalan ini keren dari sanus jadi kenalin ini di vlog ini sama rendi jalanannya naik turun jalanannya naik turun jalan jadi malam ini kita diner di Suzuki jadi ini daerah semiak double six ini restoran baru 1 menit kak rumahnya tuh nyaman menu enak-enak banget terus ini tuh ASEAN TWICE KITCHEN ya ga? terus kita langsung best view ga the police but you can tell dinner with you yes exactly lu kenapa? exactly iya ga? ini manajer saya halo kenalan dulu buruan orang baru tau kali ini kamu sudah banyak tau terus kita coba yang mana dulu kita harus coba yang mana dulu pakobolnya tuh ini semua makanan disini terus juga apa namanya? dia tuh kaya porsinya kecil terus kita sharing porsi itu semuanya tuh sharing tuh liat kalian kalo pengen cek instagramnya disini kei ada suzikyu ini tuh by hotel double six oke tempat juga enak-enak emang buat nongkrong-nongkrong santai terima kasih terima kasih